Pemirsa viral di media sosial, video seorang oknum bidan merangkap sebagai lurah berinisial ZN yang diduga telah melakukan malpraktik di Prabu Muli, Sumatera Selatan. Akibat perbuatan dugaan malpraktik itu, pasien dari ZN diduga menderita pembengkakan ginjal hingga akhirnya meninggal dunia. Dari video yang beredar luas di media sosial ini terlihat, diduga bidan berinisial ZN mengenakan baju blazer putih memberikan suntikan kepada korban inisial R, 59 tahun, sebagai warga. Jalan lingkar timur Kelurahan Tanjung Raman, Kota Prabu Muli diduga karena sakit. Anak korban, N, mengatakan ketika itu oknum bidan itu menyarankan keluarga korban untuk dirawat selama kurang lebih satu minggu tanpa melakukan pemeriksaan, laboratorium, atau CT scan terlebih dahulu. Kemudian, bidan ZN memberikan suntikan obat-obatan yang keluarganya tidak mengetahui jika ditanya tentang keamanannya karena dikatakan sudah sesuai resep. Namun kondisi orang tuanya memburuk setelah dirawat oleh ZN. Dengan kondisi tersebut, terduga pelaku akhirnya datang kembali ke rumahnya untuk memberikan suntikan-suntikan berbagai macam cairan seperti yang terlihat dalam video. Namun ahas, kondisi korban semakin parah hingga pihak keluarga membawanya ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, N menyebut kondisi ginjal ibunya mengalami pembengkakan dan harus menjalani cuci darah. Setelah menjalani cuci darah, sebanyak enam kali pasien meninggal dunia. Menanggapi hal ini, pejabat wali kota Prabu Muli, Elman, mengatakan pihaknya bersama Polres Prabu Muli telah membentuk tim untuk menginvestigasi kasus tersebut dan akan menyelidiki status praktek terduga pelaku ZN yang juga merangkap lurah di Kecamatan Cambai. Sepit yang enggak besar, jadi dia cair sehingga mendorong obatnya lebih cepat masuk. Apakah kita sering melakukan ini ke pasien? Tergantung, tidak sama sekali di sini. Api ada yang terkait tubuh di bawahnya itu, Bu? Ya, gimana, Bu? Gimana, Bu?